Terima kasih Dan nampaknya sesaat lagi kita menyaksikan Line up dari tim tuan rumah Macar kemarinan Persija Jakarta Asuhan Beni Dolo Ya, rotasi yang dilakukan oleh Ben Dolo Cukup terlihat jelas Rohi Chan dan A.A. Marzuki Di daulat Jadi gelandang bertahan di lini tengah Dengan menyestirahatkan dua pemain kuncinya mereka Robert Tino dan Emmanuel K. Monye Emmanuel K. Monye memang memiliki kendala sedikit cedera Dan hanya 50-50 kemungkinan yang untuk diturunkan Dan hanya berada di bench tentunya Bagi Persija Jakarta Ya Memainkan tiga pemain barunya Dan Bunya ya nilai dia Persiwa Wamena Asuhan Subangkit Ya Terbukti memang tanpa pemain asingnya Dan Habel Satya tentunya Salah satu second captain yang menggantikan Kapten pertama yang mengalami sanksi Dan kita juga tidak melihat adanya nama-nama seperti Amzah Dan juga Ferdinando Moteh Dan juga Yohannes Gabaygamu Ketiga pemain yang harus absen akibat akumulasi kartu Betul Ditambah dengan beberapa pemain yang melakukan aksi Yang melompok tentunya Okajon dan kawan-kawan Tentunya menjadi partai yang sangat sulit bagi persiwa Untuk mencoba Menaikkan semangat Dan juga mencuri angka setidaknya Walaupun di partai pertama Di Stadion Pendidikan Mereka mampu menaklukkan Persija dengan skor 2-0 Benidolo Sangat berambisi Untuk membawa Persija Memperbaiki posisi mereka di klasemen Dan sejauh ini Langkah itu sudah mulai terlihat hasilnya Persiapan akhir dari M. Kusni Dan milik sepak bola dari kick off Babak pertama Dari Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan Menyaksikan Aksi yang sangat menarik Dimana Persija Jakarta Yang akhirnya Dapat berlaga kembali Di Stadion Lebak Bulus Stadion yang dikenal cukup angker Apabila macan kemayoran berlaga disini Konsentrasi kalau iya ini Fabiano Tungcang Namun lagi-lagi masih bisa Dibaca tadi arah bola Oleh Penjaga gawang tentunya Mario Reyan Perkenakan bola dari kiri ke kanan tadi Terlihat dari Fabiano Memberikan efek Dengan back lift yang minimal Bola yang cukup berbahaya namun Namun Namatan yang sangat cermat Dari penjaga gawang Mario Reyan Terlepas dari possession Robert Hobart Dan kali ini Ilham mencoba Melibatkan Rekannya Hoke Setupnya sangat baik Dibuat Persija yang kali ini Saya pencetak gola Rahmat Der Bomber Avandi yang merubah keadaan 1-0 Bagi macan kemayoran Build up play yang lagi-lagi sangat menawan dari macan kemayoran Ia sebuah kerjasama yang memanfaatkan serangan balik Terlihat jelas bahwa Persija sedikit turun ke bawah Kemudian membuatkan serangan balik Kecepatan para pemain mereka Lamu He Dalam memanfaatkan Terobosan tadi memberikan umpan yang cukup baik Dan Rahmat Avandi Feeling goal seorang striker Hanya menaruh kaki untuk bola melaju tipis Dan masuk ke dalam gawang Berjudi di tiang jauh tadi Rahmat Avandi Menantikan umpan yang sangat terukur dari Lamu He Dan dengan finishing yang begitu sempurna Menghukum Robert Hobart tadi Malah yang bari kepada Ilham kali ini Kembali melibatkan Rahmat Avandi Terlepas kali ini Rahmat Avandi Kencang datar mengarah kepada sudut gawang Dari Mario Reyan Namun masih menyamping tadi upaya Dari Rahmat Avandi Untuk menambah keunggulan Persija Jakarta Iya Kreasi yang cukup baik Permainan 1-2 Antara M Ilham dan Rahmat Avandi Cukup dominan Kembali kecepatan dari Lamu He Umpan berpengar Oh sebuah heading dari Rahmat Avandi Belum mampu diselesaikan dengan baik Sebuah peluang yang lagi-lagi Akibat koneksinya yang begitu sempurna Lam Hokei memberikan umpan yang sangat baik tadi Ian Iya sebuah kerjasama yang apik Dan disetel dengan baik Dari sektor sayap kanan Sebuah umpan crossing yang cukup matang Masih belum bisa dimanfaatkan Sempurna oleh Rahmat Avandi Terlihat jelas Wow Mengutar kepalanya Sehingga bola yang tidak kena persis Di jidatnya naik ke atas Sebuah bola cip di jukupan Amar Zulki Di back heel yang sangat baik Men-setup rekannya kali ini Ilham M bakar kaki kiri Menjadi opsi dari Ilham Namun sayang sekali Menipis di samping jawang Mario Rehan Upaya dari M. Ilham Ya sebuah kerjasama yang cukup baik Bermain 1-2 Kemudian Ini dia M. Ilham Seperti menemukan kembali jati dirinya Kita tahu bahwa M. Ilham pernah dipanggil tim nasional senior Ketika dia juga memperkuat persija Tahun berikutnya M. Ilham pindah ke Persib Mengalami penurunan Bahkan sama sekali Sampai saat ini belum pernah dipanggil lagi Ya Ada sedikit celah bagi persiwa kali ini peluang Maxwell Wow Hampir saja mengejutkan Lini pertahanan Persija Sebuah tembakan dilepaskan oleh Maxwell Dacruz Terkali ini Rahmat Afandi Kembali sebuah peluang Sebelum bisa dimanfaatkan Jadi goal kedua oleh Rahmat Afandi Ya perlu ketenangan Karena kita lihat beberapa kali peluang-peluang Yang mereka dapatkan Tanpa tekanan Dan terlihat terburu-buru Keputusan yang Memang coba dilakukan oleh Rahmat Afandi Namun belum membuahkan hasil Ya Tidak terlalu ambisius tadi Ilham Dan mencoba men-set up rekannya Rahmat Afandi Di posisi yang lebih meuntungkan Dan mitra sepak bola Demikianlah akhir dari babak pertama Tiupan fluid dari Kusni tadi Menandakan berakhirnya Partai Persija Persiwa Di babak pertama ini Dimana Rahmat Afandi Menjadi pembeda Di antara dua kesebelasan Dengan sebuah goal yang sangat baik tadi Akibat build up yang begitu indah Hoke mendapatkan asis Bagi Rahmat Afandi 1-0 Macam kemayoran unggul Atas Persiwa Momena Di akhir babak pertama Kapten Persija Fabiano Juga nampak menikmati permainannya Dengan tekanan yang minimal Hanya ada satu peluang mungkin yang terbaik Jatuh kepada Maxwell tadi Di babak pertama Yang cukup merepotkan Bagi Persija Jakarta Habis saat ya Mencoba mengumumkan Memompas semangat kembali Sebuah pekerjaan yang sangat sulit Bagi kapten tim Persiwa tentunya Dalam keadaan yang kurang baik Secara intern Galih tidak mendapatkan tekanan berarti Praktis tanpa pekerjaan Untuk menyelamatkan Jawang Persija dari tekanan Ya Entumena Ya Dan Ilham yang tampil Sangat istimewa Kreativitas Visi permainan Imajinasi yang begitu luar biasa Selalu berkreasi menjadi Pemain yang paling vital Untuk mencoba membongkar Lili pertahanan Persiwa Wamena Penjaga wang pengganti Mario Reyan Yang di detik-detik akhir Peri kick off Masuk menggantikan Dwi Kuswanto Dan Minta Semak Bola Dan dia kick off Babak kedua Persiwa Wamena Di babak kedua ini Menyerang dari sisi kiri Menuju kanan layar kacaan Dengan jerzi hitam-hijau Selangkan Persija Jakarta Macan Kemayoran Orangnya bercelana putih Dari sisi kanan menuju kiri Layar kacaannya Dan untuk sementara Unggul TV 1-0 Lewat goal dari Rahmat Afandi Sebuah trupas terukur Kepada Alfarizi Sangat baik Skip pass satu defender tadi Alfarizi Cutback kali ini Peluang Robertino Masih dapat Selamatkan tampaknya tadi Tembakan dari Robertino Oleh penjaga gawang lagi-lagi Mario Reyan Yang sangat impresif Bagi Persiwa Wamena Kita lihat Kumpan yang begitu baik Dari Alfarizi Sebuah set up tadi Lama dan gagal Dan tembakan kencang Masih dapat di blok Iya yang itu Wamena Iya Sebuah save yang cukup baik Dilakukan oleh penjaga wang Mario Reyan Save keberikutnya Atau kesekian kalinya Dilakukan Oleh Mario Reyan Melalui dari set piece Yang cukup baik Ada murah dan Fabiano Mencetak gol Keduanya sekaligus Nambak yang menjadi pembunuh Bagi Wamena di Stadion Keramat Persisi Jakarta Lebak bulus Dan dengan ini Masa kemayoran Unggul Duano Sebuah set piece Dan juga Riccardo Merani Yang melepas Begitu saja Pergerakan dari pemain asal Brazil Kapten tim Persija Fabiano Yang dengan luas Melasakan bola dengan mudah Membuat Macan kemayoran Unggul 2-0 Di Stadion Lebak bulus Mampukah Badai pegunungan Persi Wamena Mengejutkan Macan kemayoran Dengan mencolong Sebuah gol Untuk mencoba Merubah Arah pertandingan Mencoba Merubah Skenario yang sudah terjadi Begitu indah Bagi Macan kemayoran Di sore ini Tentunya juga Para pendukung Setia mereka Menginginkan Adanya Sebuah Jawaban dari tantangan Persija Yang sudah unggul 2 gol Jarak yang cukup Memungkinkan Bagi Maxwell Sangat baik Diving save Dari Gali Menjawab tantangan Dari pemain Maxwell Dacruz tadi Kenangan keras Mengarah kepada Pojok Gawang Gali Namun dengan Save yang begitu gemilang Menyelamatkan Gawang Macan kemayoran Atau memilih Mengumpan kepada 4 hingga 5 rekan Yang berada di otak penalti Isma Sofian sudah lakukan Terbebas tadi Dan kali ini nampaknya Offside Posisi dari Anindito mungkin Rohi Chan Rumpanya sangat baik Rohi Chan Kemongye Paco Kemongye Melengkapi indahnya Sore hari ini Di stadion lembak Mulu sebagai Persija Jakarta Dengan gol ketiga Sekaligus Menempatkan Persija Jakarta Menuju posisi 10 besar Indonesia Super League Kemongye 3-0 Persija Jakarta Iya masuknya Darah-darah baru Atau pemain-pemain Baru di bawah kedua Membuat Persija Semakin dominan Lihat jelas Kemongye Memanfaatkan Umpan Crossing yang cukup baik Diberikan oleh Rohi Chan Ini adalah kemampuan Dari pemain Nasional Nepal Rohi Chan Dengan akurasi yang luar biasa Akhirnya Mario Rehan Tidak mampu Berbuat banyak tadi Kemongye Hanya dengan mengarahkan Bola menuju Sudut gawang Karena begitu Luar biasanya power Bola yang berputar tadi Rotasi yang sangat baik Dari Rohi Chan Memudahkan Kemongye Paco Untuk mencetak Gol ketiganya Bagi Persija Di musim ini 5 penampilan 3 gol Bagi Paco Kemongye Di kelas main Top score Sementara Indonesia Super League Menjauhkan diri Dari Koli Bali 16 gol Dan inilah dia Akhir dari partai Di Sadan Lebak Bulus Jakarta Dimana macan Kemayoran secara Dominan Gol 3-0 Atas namanya Persiwa Wamena Gol di babak kedua Tambahan diciptakan oleh Fabiano dan juga Paco Kemongye